Terima kasih. Yehoshua, abdinya Musa, dan Yehoshua, perjanjian baru, sebagai tipologi dan anti-type. Kenapa menggunakan nama yang sama? Yehoshua membawa bangsa Israel masuk ke... Karena misi penyelamatan. Yes. Anda lihat, kenapa Musa tidak diizinkan masuk dalam tanah perjanjian? Ya, memang dia punya kesalahan waktu di peristiwa marah. Marah. Tapi kenapa, masuk gitu aja nggak boleh, gitu kan? Tapi kenapa Yosua yang diizinkan? Karena Musa itu perjanjian Sinai. Yang dimana perjanjian Sinai itu adalah perjanjian oleh Musa. Apa itu perjanjian Sinai? Hukum? Taurat. Hukum Taurat. Hukum Taurat oleh? Musa. Dikenapi oleh hukum? Kasih. Kristus. Kasih. Kristus. Kenapa tidak masuknya Musa ke tanah perjanjian? Itu merupakan satu tipologi yang dikenapi oleh Yesus Kristus. Kenapa Yehoshua yang diperkenankan masuk ke dalam tanah perjanjian? Karena periode Musa adalah periode perjanjian Sinai. Hukum Taurat. Ketika masuk perjanjian baru, itu bersama Yehoshua. Yehoshua abdinya Musa adalah tipologi dari Yesus Kristus yang nanti membawa kita ke dalam tanah perjanjian yang baru. Apa itu? Langit baru dan mungu baru. Jadi, ada tipologi adat antilai dengan nama yang sama. Nah, dari sini, Rabi Saul. Anda harus lihat Rabi Saul ini sebagai seorang ahli Taurat. Dia memandang bahwa Musa adalah seorang paedagogos. Apa itu paedagogos? Penuntun. Penuntun. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan oleh iman. Jadi, durasinya Taurat itu ada sampai Kristus datang. Durasi Taurat. Berarti setelah Kristus datang, menggunakan Taurat atau tidak? Digenapi. Pakai atau tidak? Digenapi dalam hukum Kristus. Tidak Pakai. Kenapa takut bilang tidak? Kenapa takut bilang patah? Karena Tuhan Yesus mengatakan aku tidak menghilangkan Taurat. Menghilangkan Taurat. Oke. Nanti kita bicara tentang itu ya. Nanti Anda baca video saya yang mengenai abolisi dari Tuhan. Karena mungkin Taurat. Tidak takut menggunakan kata abolisi. Karena abolisi juga dipakai di Alkitab. Dan di sini lihat. Taurat menunjukkan dosa. Hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Dia adalah paidagogos. Apa itu paidagogos? Paedagogos itu seperti governance. Kalau bangsawan-bangsawan Inggris yang kaya-kaya itu. Dia selalu punya paidagogos. Neni khusus untuk anak kecil. Pengasuh biasanya itu budak pada zaman dahulu. Mengasuh anak. Neni ini akan menjadi pengasuh anak sampai anak itu dewasa atau sampai akil balik saja. Akil balik. Sampai akil balik saja. Berarti tidak selama-lama dia ada di bawah instruksi dari paidagogos. Nah, Omenet. Sekarang iman itu telah datang. Kristus itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan paidagogos. Nah, paidagogos itu apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat. Itulah kenapa Musa tidak diperkenankan masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena itu tipologi. Karena tipologinya nanti Yesus Kristus. Yehoshua. Yehoshua. Paham di sini? Mau tanya, Bu? Jadi jelas. Selama ini bertanya-tanya kenapa kok Musa nggak Musa? Mau tanya, Bu? Silahkan. Apakah... Jadi paidagogos, hukum Taurat telah dibatalkan oleh hukum Kristus. Apakah hukum Kristus ini atau pembatalan hukum Taurat ini juga berlaku buat bangsa Israel atau orang Yahudi? Sekarang ini. Apakah orang Israel hari ini bisa melaksanakan 613 hukum Taurat? Saya tanya. Tidak bisa. Sepertinya tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak Suci. Cukup mustahil ya saya rasa. Hari ini tidak bisa. Karena tidak bisa mempersembahkan korban. Karena tidak punya baik alam. Jadi mereka tidak akan bisa memenuhi hukum Taurat karena tidak bisa mempersembahkan korban. Karena tidak adanya baik alam. Kenapa baik alam itu dibiarkan alam runtuh? Karena sebenarnya sudah dikenapi oleh Yesus Kristus. ini adalah kira-kira bentuk dari Omenet atau Pai Dagogos. Jadi seorang neni, dia hanya menjadi pengasuh, instruktur, sampai si anak kecil ini hampir balik. Dia tidak selama-lamanya dibawah kekuasaan Pai Dagogos. Menurut Aristoteles. Orang itu tidak dapat selama-lamanya dibawah Pai Dagogos. Aristoteles mengatakan bahwa anak-anak bisa menjadi kecil-kecil dan tidak berkultur sebagai penjara. Jika anak-anak terlalu banyak waktu dengan Pai Dagogos. Kalau kita terlalu banyak urusan dengan Pai Dagogos. Ibu, Ibu. Anda tidak akan jadi seorang yang dewasa? Silakan. Mungkin apakah karena selama ini pengertian kita, hukum Taurat itu, itu yang adalah 10 perintah. Itu pengertian kita selama ini. Tapi kita tidak berpikir keluar dari itu yang Tuhan benar. Taurat. Taurat itu ada 10 atau ada 613? 613. 613. 10 perintah. Jadi 10 firman itu adalah bagian dari hukum Taurat. Yang ketiga totalnya adalah 613. Iya, 613. Dan Taurat itu adalah menurut Rasul Paulus adalah Pai Dagogos. Ketika Joshua membawa orang Israel dari Padanggurun masuk ke Tanah Suci, Tanah Perjanjian. Mereka kemana? Kira-kira. Nah, sekarang kita nanti masuk ke open class nanti yang tidak hari ini. Tapi saya akan ngasih intronya saja hari ini. Yaitu Besorat Haji Ula. Jadi, Injil Penebusan. Dari Hagol Hadam. Dari sang penebus dengan darah. Ini juga bisa menjadi intertextuality study antara Yehoshua dan Yehoshua. Yehoshua yang zaman dahulu pada perjanjian lama. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yehoshua. Hari ini telah kuhabuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut dengan Gilgal. Sampai sekarang. Nah, Gilgal ini berasal dari Sores Gimel Lamed-Lamed. Nah, Tuhan dikenal sebagai seorang Hagoel. Apa itu Hagoel? Penebus. Maka, tempat yang dijadikan tetengar dari tebusan itu dinamakan Gilgal. Karena aku telah galoti. Aku telah menggelindingkan. Gimel Lamed-Lamed itu artinya menggelinding. Aku telah galoti. Aku telah menggelindingkan celah Mesir daripadamu. Gimel Lamed-Lamed. Tuhan itu Hagoel. Gimel Lamed-Lamed. Dia menamakan tempat itu menjadi Gilgal. Karena dia roll away. Celah dari Mesir. Kira-kira ini ada hubungannya dengan kata-kata yang menggunakan Gimel Lamed-Lamed. G-L-L. G-L-L. Kira-kira apa? G-L-L. Kalau Anda melihat ini. G-L-L. G-L-L. Galilea. Terus apa lagi? G-L-L. 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 Kenapa harus Galilea? Kenapa harus Golgotha? Galilea pertama kali Donisius memulai pelayanannya. Yes. Terus Golgotha. Kenapa? Karena Tuhan galoti menggelindingkan celamu. Celah dosamu. Golgotha. Wow. Jadi ketika Yehoshua masuk ke Tanah Suci. Tempat itu dinamakan Gilgal. Karena Tuhan galoti. Aku telah menggelindingkan. Tuhan sang penebus. Hagoel menggelilingkan celah Mesir dari kalian. Dan kau memasuki Tanah Perjandian. Gilgal. Nah. Di sini Gilgal. Lalu kemudian ada intertextualitas tadi di Alkitab kita. Bahwa Yesus memulai pelayanannya. Gimana? Galilea. Galilea. Dia tinggal? Di Galilea. Walaupun dia lahir di Bethlehem. Tetapi dia menghabiskan. Masa kecilnya dimana? Galilea. Galilea. Ya. Terus kemudian? Dia menghapus-menghapus celah Mesiri kita. Celah kita. Dan kita. Galoti. Dimana? Golgotha. Golgotha. Seperti ini. Itulah pattern dalam Alkitab kita. Seperti kata keselamatan dari Yasha. Yasha keselamatan yang hanya terdiri Tuhan. Yesus diberi nama dengan dasar kata Yasha. Nah sekarang Tuhan sang penebus Goel menggelindingkan celah Mesir di Gilgal dan digenapi oleh Yehoshua Perjanjian Baru yang tinggal di Galilea dan menyelesaikan pekerjaannya di Golgotha. Gimel Lamet Lamet. Wow. Ya. Gimel Lamet. Ada seorang bintang film yang menggunakan. Gal Gadot. Gal Gadot. Namanya pakai Gimel Lamet Lamet. Gal Gadot. Jadi ini artinya bisa ombak, bisa menggelindingkan, bisa juga menembus. Gal Gadot. Gimel Lamet Lamet. Gilgal Galil. Golgotha dari Hago El Hadam. Gal. Nah ketika Tuhan Yesus melesaikan pekerjaannya. Di LL. Gal. Masih ada kata Gal. Kapan itu Gal? Ketika kubur Yesus digelindingkan. Benar-benar menggunakan kata Gal. Masmur 119 ayat 22. Gal. Jadi Gal itu bisa menggelindingkan, bisa penyerahan total. Dan ini tempat kematian Yesus. Di Gimel Lamet Lamet. Golgotha. Dan perempuan-perempuan itu melihat. Mereka mendapati batu itu sudah terguling. Gelulah. Gimel Lamet Lamet. Keren kan Alkitab kita? Anda tidak akan bisa mendapatkan ini kalau Anda membaca dalam Alkitab terjemah. Tapi Anda bisa mendapatkan keindahan Alkitab kita kalau Anda membacanya dalam Bahasa Ibrani. Wow. Dasyat. 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 Dasyat itu bukan untuk gaya-gayaan. Tetapi untuk mengajak Anda memahami lebih dalam lagi. Kita sudah terbiasa membaca Alkitab yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia. Nah kalau sudah diterjemahkan, hilang. Hilang bukan? Hilang sedikit. Hilang sedikit. Hilang sedikit. Jangan hilang semua, Bu Bahaya. Loss in translation. Jadi bukan terjemahannya yang salah. Tetapi ada loss in translation. Ada makna yang hilang. Maksud makna. Makna itu yang coba kita gali di kelas ini. Supaya Anda dapat memahami lebih banyak mengenai maksud-maksud dari Alkitab kita. Nah, penggelindingan kuburnya itu gelulah dari batu yang digelindingkan itu memberikan tanda bahwa kebangkitannya itu adalah kemenangannya. Sebab kematian tanpa kebangkitan sia-sialah. Kalian jadi orang Kristen. Kita jadi orang Kristen sia-sia kalau Yesus tidak pernah dibangkitkan. Kalau batu itu tidak pernah tergelinding. Kalau Yesus tidak pernah mati di Golgotha. Sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Ada amin di sini? Amin. Amin. Amin, Bu. Makasih, Bu. Intertextual. Gimel, amet-lamet. Ada Goel, sang penembus. Hilgang. Tempat di mana Tuhan menggelindingkan celah mesir. Galil. Kemudian ada Galil. Di mana Yesus memulai pelayanannya di situ. Dan dia mengambiskan masa kecilan di situ. Dan dia menyelesaikan pelayanannya di Golgotha. Semuanya berasal dari Sores, Gimel, amet-lamet. Nah, kita belajar dua hari ini. Tentang Sores, Yot-Shin, amin. Dan Gimel, amet-lamet. Mungkin kapan-kapan kita akan lebih dalam mengenai Gimel, amet-lamet. Gimel, amet-lamet ini hanya untuk introduksi saja. Sudah selesai? Ya. Sudah 3 jam kelas kita? Ada pertanyaan satu lagi. Silahkan. Halo. Halo. Pak Gregory, silahkan. Oke. Cukup menarik sekali mengenai pembahasan antara Yesus dan hukum Tauran. Seperti yang dibahas barusan. Itu memang terkadang ada stigma ya. Ini secara fakta, kalau boleh jujur. Dalam beberapa arus gereja itu terkadang ada muncul stigma juga. Kalau sudah percaya Yesus, tidak arti hukum Tauran sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu. Nah, tapi, apa ya? Juga perut dan kontras, Ibu. Kalau bagi saya, ini bagi saya tentu yang lain bedah pendapat, silahkan. Kalau bagi saya, dalam hal kasus ini, itu seperti saya ambil kutipan Bung Karno, Hugri of Tracking. Jadi peningkatan taraf yang itu lagi. Mungkin begitu ya, Bu. Seperti ini. Hukum Taurat mengatakan, bersinah itu kalau ketahuan. Jadi tidak hilang. Tapi Yesus bilang, kamu bersinah sejak di dalam pikiranmu. Menginginkan hati. Iya, kamu sudah berzinah sejak di dalam pikiranmu. Nah, itu kan pengamalan dari hukum kedua. Tidak perlu pakai hukum Taurat. Pengamalan hukum kedua sudah cukup. Tidak mencuri, tidak berzinah itu sudah pengamalan hukum kedua dari Yesus-Kristus cukup. Tapi, Bu, ya. Tapi, Bu, ya. Menghukum pelayanan Tuhan di gereja. Saya melihatnya hukum kasih ini seperti begini, Bu, ya. Saya tidak berzinah karena saya sayang mengasihi istri saya. Saya tidak membunuh orang itu karena saya kasih kepada orang itu. Saya tidak mencuri karena saya sayang dari saya sendiri. Ya itulah hukum Taurat. Jadi, dilekapi. Bukan di direkan, dilekapi, Bu. Hukum Kristus memiliki esensi yang lebih dalam daripada hukum Taurat. Karena Tuhan melihat kalian sudah berzinah sejak di pikiranmu. Kalau pemikiran saya begini, apakah bisa diterima, Anda? Antara legalisme dan liberalisme. Legalisme itu lebih menekankan kepada hukum-hukum. Sedangkan liberalisme lebih mengedepankan kepada kebebasan. Walaupun itu hak dan kebebasan. Kita bisa lihat sekarang, contoh di negara-negara yang menerapkan syariat. Itu bicara dengan legalisme. Karena yang isma-isma ini berbahaya, kan? Dan kepada negara-negara barat. Karena menerapkan liberalisme. Jadi artinya bahwa Kristus datang itu memerdekakan. Memerdekakan, maka hukumnya tetap ada. Tapi dilakukan di dalam kasih seperti yang Bapak bilang tadi. Dan dalam anugerahnya. Begitu, kan? Amin. Amin, Pak. Tujuh, Pak. Tujuh. Namanya gini. Nah, kata liberal zaman hari ini itu. Kata ini sudah tergradasi. Degradasi. Bahwa ini, kata ini menjadi tanpa aturan. Seperti tanpa aturan. Ini liberal ini. Nah, kalau orang itu tidak setuju dengan saya, dia akan mengatakan saya seorang liberal. Tapi kalau orang itu setuju dengan saya, dia akan, oh, Bu Rita ini orangnya moderate loh. Bukan liberal. Nah, kalau dia bilang, Bu Rita itu orangnya liberal. Oh, berarti dia ini, apa? Tidak ada aturan. Jadi kata liberal hari ini itu sudah turun derajatnya, Bapak. Tapi yang bahaya itu, Bu, memang yang isma-isma itu, Bu. Isma itu kan pengertian, paham, keajaran, atau kepercayaan. Kalau sudah jadi isma, ada negatif, kebanyakan negatif. Isma, terorisme. Iya, kan? Tapi kalau nasionalisme sih masih bagus. Nasionalisme. Baik, sudah selesai? Terima kasih. Terima kasih, Bu Rita. Terima kasih, Bu. Terima kasih.